Apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Kapuas 2024 dilaksanakan di lapangan Jana Nuraga Polda Kalbar. Polisi dan instansi terkait akan mengamankan arus mudik hingga lokasi-lokasi pelaksanaan sholat id dan tempat wisata di Kalbar. Polda Kalimantan Barat melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan arus mudik dan balik pada hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 di lapangan Jana Nuraga Polda Kalbar, Rabu Pagi. Apel diikuti ratusan personel Polda Kalbar, TNI, dan instansi terkait. Tak hanya personel, juga ditampilkan berbagai peralatan dari kepolisian untuk berbagai tindakan pengamanan dan penyelamatan hingga kendaraan. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto bilang pada operasi ini Polda Kalbar mengerahkan 773 personel yang terdiri dari 134 dari Polda Kalbar dan 639 personel Polres Jajaran. Sedangkan untuk personel kontingensi atau penebalan akan dipersiapkan 902 personel yang terdiri dari 300 personel Polda Kalbar dan 602 personel Polres Jajaran ditambah dengan 405 personel dari berbagai instansi terkait. Bahwa hari ini kita telah melaksanakan setiap pasukan operasi ketupat 2024 yang dilaksanakan secara serta di seluruh Indonesia. Kita Polda Kalbar adalah bagian yang juga melakukan pengamanan untuk Ramadhan dan Jujur Timur ini. Ini amanat yang kita sampaikan tadi adalah amanat Bapakak Polri kepada seluruh peserta apel di Indonesia. Kapolda juga bilang selama operasi ketupat akan dibentuk 37 pos pengamanan, 18 pos pelayanan, dan 8 pos terpadu di lokasi rawan di seluruh Kalbar. Dori Spardidi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat terima kasih telah menonton!